Buat kamu yang hidup dengan kondisi rumah, orang tua, ayah yang abusif, kasar secara perkataan ataupun dalam bentuk tindakan Strik banget, apapun yang dia mau harus diturutin, kalau gak diturutin dia bakal ngamuk dengan segala macam pelampiasan yang dilakukan Entah dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan Entah ke orang tua, bukan orang tua ya, entah ke ibu kamu ataupun sampai ke kamu dan saudara kamu kalau kamu punya saudara Entah ke istri atau ke anaknya, tanpa peduli itu nyakitin atau enggak, selama kamu gak menurutin apa yang aku katakan, ya ini akibat yang bakal kamu terima Buat kamu yang hidup dengan kondisi rumah seperti ini, pasti gak mudah Orang tua berantem setiap hari, tapi kamu ngerasa gak berdaya buat bantu ataupun menyelesaikan masalah mereka Sehingga yang kamu lakukan terpaksa menelan pahit, menelan rasa sakit dengan diem aja Dengan berpura-pura tidak melihat segala kericuhan yang ada dalam rumah tangga orang tua kamu Entah dengan kamu tutup kamar, kamu pakai headset, mengabaikan segala hal yang ada biar kamu gak dengar itu semua Meskipun itu gak membantu, rasa sakit masih aja kerasa karena gimana kita bisa menghindari kondisi seperti ini terus-terusan Kalau sekali, dua kali kita atasi dengan pakai headset, tutup kamar itu masih bisa Tapi kalau berkali-kali, apakah kita bisa tetap berpura-pura baik-baik saja, tetap berpura-pura di rumah itu gak ada apa-apa Padahal kondisi rumah tangga orang tua itu kacau, luar biasa Nah ini seperti film yang lagi rame, judulnya Bolehkah Aku Menangis Sekali Saja? Jawabannya boleh, gak cuma sekali aja, bahkan berkali-kali pun juga boleh Dengan kondisi cerita, pemeran utama di film ini diperankan oleh Prilly sebagai tari Jadi dia punya saudara perempuan, kakak perempuan, dan juga ayah ibu Tapi disini dia tinggal bertiga aja bersama dengan ayah dan ibunya karena kakak perempuannya cabut dari rumah Kenapa cabut dari rumah? Karena chaos atau rumah tangga orang tuanya yang kacau Kakaknya udah gak petah lagi tinggal dalam rumah itu Bapaknya abusive, kasar dalam bentuk perkataan ataupun tindakan Sedangkan ibunya tipikal ibu yang manut-manut aja Menerima-menerima aja segala perlakuan yang diberikan oleh bapaknya Segala kekerasan yang diberikan oleh bapaknya dengan alasan Pasti suatu saat nanti bapak kamu akan berubah Sedangkan tari disini karena dia sejak kecil tumbuh dengan kondisi ayah yang kasar seperti itu Segala pendapatnya tidak boleh diutarakan karena apapun yang ayahnya katakan harus dituruti, harus diikuti Sehingga sekalipun dia merasa kacau dengan pertengkaran orang tuanya, dengan ketoksikan orang tuanya Dia berusaha untuk berpura-pura baik-baik saja Menutup telinga, menggunakan headset, mendengarkan musik, menutup kamar seolah-olah tidak terjadi apa-apa Mungkin teman-teman disini juga mengalami hal yang serupa Karena sejak kecil tumbuh dengan orang tua yang kasar Segala hal yang kamu katakan itu tidak boleh Karena kamu masih kecil, kamu tidak tahu apa-apa Sehingga kamu harus mendengarkan apapun kata ayah Ayah tahu yang terbaik buat kamu jadi nurut atau kamu akan tahu hukumannya seperti apa Kayak gitu Dia jadi mengalami kesulitan untuk jujur dengan perasaannya Karena secara bawah sadar ya guys, kalau kita mengalami ini Kita mau jujur dengan perasaan kita Itu pasti ada muncul overthinking Ada muncul pikiran Gimana kalau aku jujur nanti aku kena marah Gimana kalau aku jujur nanti malah jadi berantem Gimana kalau aku jujur nanti malah jadi kacau nih Ibu nanti dibukul gimana Aku lihat ibu ketika berusaha untuk jujur aja Ibu langsung dibukul, ibu langsung dikasarin sama ayah Ntar kalau itu terjadi ke aku, gimana Secara bawah sadar itu kita rasain Sehingga kita mau jujur jadi susah juga Barangkali teman-teman di rumah juga ada yang mengalami hal serupa seperti ini Nah yang ingin aku sampaikan disini guys Pertama, bagaimana orang tua pola pengasuhannya sangat berperan banget Terhadap bagaimana anak mengekspresikan apa yang dirasakan Terhadap bagaimana anak meregulasi emosinya Ketika sedih, seharusnya dia bisa sedih Ya gak apa-apa kamu sedih karena kita manusia Ketika pengen nangis, ya gak apa-apa kamu nangis Itu wajar sekali karena kamu sedang merasa sakit hati Kamu sedang merasa kecewa Air mata keluar itu wajar sekali Itu kan yang seharusnya terjadi Tapi ketika anak punya orang tua seperti di film ini Bapak yang kasar secara perkataan ataupun tindakan Ketika ibunya melakukan kesalahan sekecil apapun itu Gak sesuai ekspektasi bapaknya sekecil apapun itu Bapaknya marah-marah Banting barang tuh sampai mukul Anaknya lihat itu Makanya terjadi apa? Ketika dia mau sedih Ketika dia mau nangis Dia takut itu akan menimbulkan problem atau masalah Dalam keluarganya lebih besar lagi Sehingga dia terpaksa menekan emosinya Dia terpaksa menahan amarah Bukan amarah ya Terpaksa dia menahan perasaan yang dia rasakan pada saat itu Kesedihan ataupun merasa marah Dan ini kalau dibiarkan gak bagus guys Sangat tidak bagus Coba kamu sendiri deh yang ngerasain Ketika kamu sedih, ketika kamu pengen nangis Kamu terpaksa, dipaksa untuk tersenyum Kamu dipaksa untuk terlihat baik-baik saja Kamu dipaksa untuk berpura-pura Tidak terjadi apa-apa Itu rasanya pasti sakit banget ya Jadi sekali lagi buat kamu yang pengen nangis Buat kamu yang pengen sedih Sedih aja Nangis aja Kita manusia Normal Ketika ada suatu hal yang menyakiti kita Kita sedih itu ajar banget Ketika ada suatu hal yang menyakiti Sampai bikin kita mau nangis Keluarin aja air mata itu gak usah ditahan-tahan Sekali lagi itu normal Koin yang pertama Yang kedua Orang yang kasar secara perkataan Ataupun tindakan Itu tidak bisa berubah Secepat Kilat Secepat yang kamu bayangkan Ini seringkali terjadi Entah dalam pernikahan Ataupun dalam Masa pendekatan Dalam film ini Yang terjadi seperti itu guys Ibunya Tari Kenapa mempertahankan Pernikahan mereka yang jelas-jelas Sudah toxic sejak lama Karena ibunya berpikir Ayahnya akan berubah Suatu saat nanti Ibunya berpikir Dia bertahan demi anaknya Tapi apa yang terjadi Anaknya apakah bahagia Apakah itu keputusan yang terbaik buat Tari Di sini Enggak sama sekali Tari malah punya trauma banyak Dia mengalami masalah Dalam Meregulasi emosinya Maksudkan apa yang dia rasakan Ketakutan Dan semacamnya Dan di sini Apakah ayahnya berubah Seperti ekspektasi ibunya saat itu Tidak Sekali mukul Diulangin lagi Berkata kasar lagi Sampai pada akhirnya Tindakan kasar ini Dilakukan juga kepada anaknya Jadi guys Buat kamu Yang saat ini Melihat Tanda Seperti ini Dalam hubungan kamu Dalam masa pendekatan kamu Dengannya Ataupun mungkin Dalam pernikahan kamu Kemudian dia juga Melakukan tindakan kasar Kamu punya Keyakinan Dia akan berubah Suatu saat Nanti Tolong dipertimbangkan lagi Karena faktanya Tidak berubah Yang ada malah Kemungkinan untuk kamu Lebih disakiti lagi Di masa depan Itu semakin besar Jadi Jangan kasih PR ke diri kamu Untuk menunggu perubahan Seseorang yang Tidak pasti Apalagi kalau udah nikah guys Apalagi kalau sampai Punya anak-anak Dibiarkan melihat Kondisi seperti ini Apa gak tersiksa Batinya Kita gak usah Membayangkan anak kita Di masa depan Barangkali kamu sendiri Yang udah ngerasaan itu Silahkan kamu Pirtimbangkan lagi Gimana Mendingan Putus Ada banyak Orang yang lebih baik lagi Kamu berhak Untuk dapat orang Yang lebih baik lagi Kemudian ketiga Memutuskan untuk Bercerai dari Pasangan yang Toksik itu adalah Keputusan yang Bagus dan luar biasa Harus diapresiasi Beberapa orang Mengalami kesulitan Untuk mengambil Keputusan ini Karena ketakutan-ketakutan Yang diarasakan Bagaimana nanti Ketika aku Setelah bercerai Aku tidak bisa Menghidupi Anak-anakku Bagaimana nanti Kalau aku sudah bercerai Kehidupanku Lebih menderita Bagaimana aku Tanpanya Bagaimana nanti Siapa yang akan Menafkai Keluarga kita Siapa yang mencari Nafkah buat Jidiku dan Anak-anakku Beberapa ketakutan itu Muncul Sehingga memutuskan Untuk mempertahankan Hubungan yang Toksik Tapi di film ini Ditunjukkan bahwa Perceraian bukanlah Akhir dari segalanya Ibunya Tari Setelah bercerai Disini Membuka usaha Dan terlihat Lebih bahagia Karena terlepas Dari pasangan yang Abusif Mungkin kamu bilang Itu kan cuman Alur cerita Yang ditulis oleh Seseorang Makanya dibikin Seperti itu Ceritanya Tidak juga Karena di kenyataan Hidup kita Di sekitar kita Itu juga ada Kok banyak Yang terjadi Seperti ini Setelah bercerai Hidupnya lebih Bahagia Setelah bercerai Jadi lebih Sejahtera Lebih sehat Lebih seger Secara penampilan Ataupun secara Batin Yang ketika Masih bersama Dengan pasangan Yang toksik Terlihat seperti Orang tua Misalnya Penampilannya Tidak terawat Dan semacamnya Tapi setelah Bercerai Terlihat lebih fresh Terlihat lebih bahagia Terlihat lebih sehat Secara mental Ataupun secara fisik Itu banyak Yang seperti itu Cerita ini Itu mirip Sama cerita Seseorang Yang aku kenal Dengan sangat baik Terjadi hal yang sama Setelah bercerai Kemudian Allah Beri kesempatan Buat menikah lagi Terus ketika Sudah menikah lagi Lebih bahagia Kita memang Wajar ya Takut akan Ketidakpastian Masa depan Seperti apa Tapi memutuskan Untuk berpisah Menyelamatkan diri Dari orang yang Abusif Orang yang Toksik Seperti ini Itu adalah Sebuah Kewajiban Yang harus kita Lakukan Sebagai bentuk Kita menjaga Diri kita sendiri Sebagai bentuk Kita merasa Bersyukur Atas petunjuk Yang Allah Berikan kepada kita Masa kita Biarkan diri kita Menderita terus-terusan Ketika kita sadar Itu buruk Allah sedang Ngasih petunjuk Buat kita Kamu lepas Dari orang ini Selamatkan diri Kamu sekarang juga Gitu guys Oke teman-teman Itu yang pengen aku Sampaikan Buat kamu yang mengalami Kisah serupa Seperti di film Bolehkah aku menangis Sekali saja Boleh di share Di kolom komentar Buat kamu yang udah nonton Buat kamu yang belum nonton Silahkan ditonton Karena kayaknya Masih Masih tayang ya guys Dan cukup rame juga Banyak yang Relate Barangkali dengan Kisah ini Seperti itu Percaraan tidak selamanya buruk Bisa jadi itu sebuah cara Untuk menyelamatkan diri Menyelamatkan orang Yang kita cintai Dan segala kejadian buruk Yang kita alami Perasaan sedih Perasaan marah Rasa kecewa Itu tidak selamanya Karena Seiring berjalannya waktu Dengan proses healing Yang kita lakukan Kita akan tahu Arti baik Dibalik Musibah Atau ujian Yang kita hadapi saat ini Entah itu berupa Percaraan orang tua Ataupun Pertengkaran orang tua Itu apa Akan kita sadari Disitu kita akan Oh Begini ternyata artinya Segala hal yang terjadi Buat kita Itu pasti ada hikmahnya Oke guys Semoga video ini bermanfaat Dan Allah Angkat rasa sakit Yang kita rasakan Allah gantikan dengan Kebahagiaan berkali-kali lipat Untuk kita Dan juga orang-orang Yang kita sayangi Di sekitar kita Sampai jumpa Di video selanjutnya Bersama aku Davi Musbita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh